A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, Itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wahai Ahli Kitab Sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dan orang-orang Yahudi berkata, Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, Dan merekalah yang dilaknat, Disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi riski sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, Pasti akan menambah kedurhakaan, Dan kekafiran, Bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, Sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga, Yang penuh kenikmatan. Katakanlah Muhammad, Wahai ahli kitab, Kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, Pasti akan membuat banyak diantara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.